Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya berikut akan saya sampaikan berita gembira, positif cair Bantuan senilai 600 ribu rupiah akan masuk ke rekening himbara atau BSI atau kantor pos Langsung disampaikan oleh Ibu Menteri, catat jadwal pencairannya Bagaimana informasinya langsung saja kita cek video pengumuman resmi dari Ibu Menteri Jangan di skip supaya tidak gagal dalam menyerap informasinya Pertama saya ingin menginformasikan bahwa makanya dengan syarat dan kriterinya Syarat dan kriterinya benar-benar BSU tahun 2022 ini diatur dalam peraturan Menteri Ketena Kerjaan Sudah keluar peraturan Menteri Ketena Kerjaan, peraturan Menteri Ketena Kerjaan Nomor 10 tahun 2022 yang berisi perdoman pemberian bantuan pemerintah Berupa sebegini gaji atau upah bagi pekerjaan atau burung Disitu disebutkan syaratnya pertama, pasti warga negara Indonesia yang dihidikan dengan kepemirikan ini Kemudian diserti program jaminan sosial ketenaga kerjaan, BPJS Ketena Kerjaan Sampai dengan bulan Juli tahun 2020 Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta Atau senilai upah minimum provinsi, kawasan, kota Dengan demikian pekerja yang bekerja di wilayah yang memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta Itu berhak mendapatkan BSU Misalnya contoh, teman-teman yang bekerja di DKI upah minimumnya itu Rp4,7 juta Maka tetap berhak mendapatkan BSU Karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi, kota, kota Di luar DKI banyak yang upah minimumnya di atas Rp3,5 juta Mereka tetap berhak mendapatkan BSU Dan pemberian ini berlaku secara nasional Dikecualikan bagi PMS, TNI, dan Polri Ada memang PMS, Polri yang juga menjadi peserta BPJS Ketena Kerjaan Ini tidak berhak karena kita kecualikan dari ketentuan sebagai penerima Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketena Kerjaan Bahwa terdapat Rp16.198.731 pekerja atau buruh Yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU Dari data ini, dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini Akan disampaikan BPJS Ketena Kerjaan ke Kementerian Ketena Kerjaan Secara bertahap Selanjutnya, Kementerian Ketena Kerjaan akan melakukan check and screening Serta pemadanan data terhadap penontonan kita yang lain Seperti bantuan Kartu Prakerja, BPUN, PKH, PLS, dan Polri Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Ketena Kerjaan Saat ini kami dan BPJS Ketena Kerjaan Tadi baru saja menerangani berita acara penyerahan data tahap 1 Sudah diserahkan ya teman-teman Sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU Tahap pertama ya Pak Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini Kami bekerja sama dengan Bank Gimbara Dan ini ada yang wakili direksi dari Bank BNI, Bank BNI, Bank BNI, Bank BPN, dan Bank Mandiri Bank Syariah Indonesia Dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT POS Indonesia Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema PUREKOL Ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan Maka tahun ini, tahun 2002 ini Untuk mempercepat penyalurannya Di samping kami salurkan melalui Bank BNI, Bank BNI, kami juga menyalurkan melalui PT POS Indonesia Pokoknya pingginya cepat ada nyampe kepada teman-teman pekerja atau guru Jadi segala cara yang kita lakukan memperbaiki skema yang sudah kita lakukan di tahun 2021 yang lalu Kami berharap pemberian BSU ini dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya Oleh masyarakat secara luas, khususnya teman-teman pekerja atau guru Untuk mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari kenaikan BPN Jadi semua sudah menyaksikan, kita sudah meneretangani FOU dengan Bank BNI, Bank BNI, Bank BNI dan PT POS Serta ke pusatnya Indonesia Dan sudah ada penyerahan data tahap pertama oleh PBJ Semenang Kerja Mudah-mudahan segera bisa kita salurkan dalam video ini Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya Ya, silahkan Setelah kami menerima 5 juta lebih itu, maka kami akan screening ulang Untuk kami padankan dengan talia, dengan penerima program kartu tak kerja Dengan data penerima program PKH, data BNS, TNI, COVID dan ASN Setelah itu, setelah screening ini selesai, nanti besok atau rusak Kementerian Keuangan akan menyampaikan uangnya Dan uangnya itu akan ditransfer ke bank-bank, bank-bank Himbara, bank-bank penyalur Dari bank penyalur langsung disampaikan kepada rekening Tidak mampir ke Kementerian Keuangan Kerja Jadi ini langsung ditransfer oleh bank-bank Himbara Mudah-mudahan minggu ini Minggu ini itu kan batu sampai Jumat ya Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan ya Tersalurkan dari bank Himbara ke bank penerima Nah, setelah tahap pertama nanti BPJS Ketua Kerjaan akan menyampaikan data berikutnya Berarti faktor ini baru ke obang penerima ya, bukan ke pesertanya? Ya, karena kami kan harus, sorry, setelah data itu kami terima Kami harus padankan ya Kemudian sembari revisi anggaran dari Kementerian Keuangan selesai Begitu selesai, besok atau usaha selesai Berarti uangnya sudah tersedia dan disalurkan ke bank penyalur Mudah-mudahan hari Jumat ya, kira-kira bisa disalurkan ke para penerima Disalurkan, artinya, maaf Jumat itu mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima Tahun lalu kan dibatasi diulai yang PTKM Tadi Ibu bilang secara nasional, berarti ini tidak ada pembatasan PTKM lagi itu, Bu? Betul, tidak ada Diterima secara nasional Kalau terkait sama yang sudah pernah menerima Apakah ada bisa mendapatkan lagi Atau yang 16 juta ini sudah berbeda individu lagi? Yang pernah menerima adalah yang sesuai dengan kriteria Kriteria yang sudah saya sampaikan tadi Upanya di bawah tiga setengah Kalau sama dengan rupa medium produksi Tidak BNS, Polri Bukan menerima program Sebenarnya menerima program pemerintah yang lain Ya, kemungkinan besar penerima tahun 2021 Juga menerima tahun 2020 Sepanjang kalau tahun 2020 Semang, gajinya belum naik ya Tahu-tahu gajinya sudah naik Sudah di atas tiga setengah juta Pasti tidak memenuhi Jadi, patokannya itu bukan menerima atau tidak Tahun yang lalu Tapi sudah sesueka dengan kriteria yang diatur dalam permenangan Selamat siang Ibu Usenia dari Jawa Ijin mengkonfirmasi kembali kemarin Dalam rapat bersama dengan Pak Medagri dan Bensos Sempat disebutkan Jika menerima calon penerima yang eligible adalah Sekitar 14 juta ya Ibu Kalau tidak salah Nah, ini nantinya Sisa kuota akan diapakan ya Ibu? Akan diisi dengan data penerima baru Lama pendaftaran terbuka Kami menyalurkan itu berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan uang itu akan menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam permenangan tersebut Nah, kalau ternyata data yang eligible itu Lebih Karena setelah ada pemandanan Maka uangnya akan kami kembalikan kepada Kementerian Keuangan Karena kami menyalurkan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Yang saatnya sudah saya sebutkan Oke Cukup? Cukup Terima kasih Apa? Jadi, gimana ini? Depan kan sudah tidak ada alokasi jana penyiasi Ada tidak sibuk? Kamu tunat BSO Nah, nanti kita konversi pes lagi tahun depan ya Jangan lupa ikut loh Cukup ya teman-teman ya? Pak Antara boleh tanya Pak Bagaimana kesiapan datanya Pak Untuk BSO ini Pak? Oke, terima kasih Tama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yang menjadikan data peserta pekerjaan source text Sebagai dasar pemberian BSO Data ini yang disampaikan kepada Kementerian Yang akan kami filter Kemudian akan diberikan kembali ke Kementerian Untuk memastikan apakah tidak berketeria Tahap pertama tadi disampaikan Bahwa Rp5.099.915 Tahap pertama Tahap kedua dan seterusnya Tentu saja kita akan sampaikan Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya Tentu saja kami berharap Ini menjadi Masukan penting bagi para pemberi kerja Para pengusaha Untuk memastikan Para pegawainya terdaftar Lalu upahnya didaftarkan sesuai dengan upahnya Dan yang ketiga Tidak perlu bagi yuran Karena yang tadi salah satu kriterianya adalah peserta api Jadi saya mengindahkan keputusan mendaptarkannya Karena ini salah satu manfaat lain dari peserta api dan source text Selain dari 5 program yang dimiliki DKK, lakan kerja, kematian, jaman kematian Jaman dari tua, jaman pensiun dan juga JKP Jadi mari pastikan para pegawainya terdaftar Agar bisa mendapatkan bantuan Saya minta ini ya Salah satu dirut Anda yang ada di sini, dirut PTN Saya minta komitmen kesanggupan untuk Menyalurkan secepatnya Terima kasih Ibu Menteri Wakil dari Tarih Barat Tampungan Bicara Mengatakan komitmen penuh untuk menyalurkan amanah ini Kota Pemimpas Saya kata yang sudah diberikan Dan kami tentu berterima kasih atas percayanya Dan ini bisa sampai ke penerimaan Melalui kabungan yang sudah diberikan Sekaligus juga ini merupakan bagian dari intuusi keuangan Yang bisa menambah jumlah penabung Menambah jumlah dari masyarakat masuk kembangkan Terima kasih Cukup ya Boleh ya Oh ya boleh Ini yang berbeda dibanding tahun yang lalu Silahkan Baik pertama Kami mengucapkan terima kasih Kepada Bumendiri Ternak Kerja Atas kepercayaan Yang diberikan kepada PT POS Untuk tahun ini Ikut menyalurkan PSU Insya Allah berdasarkan pengalaman kami Menyalurkan bagian sosial Sejak tahun 2020 Kami akan upayakan maksimal 2 minggu Penugasan yang diberikan kepada PT POS Akan kami selesaikan Altyazı M.K. Terima kasih.